Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma wa'at Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan para Dewan Juri Teman-temanku yang saya cintai dan banggakan Salam sehat Teman-temanku di rumah rohimakumullah Coba bersama-sama Mari kita hirup nafas melalui hidup Dikeluarkan lewat mulut pada hitungan ketiga Satu, dua, tiga Diulangi lagi Satu, dua, tiga Semua bisa lancar? Kalau iya maka kita ulangi sekali lagi Satu, dua, tiga Alhamdulillah 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 Anda dan kita semua Hari ini sehat Tidak terpapak COVID-19 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberi kita keimanan dan kesehatan Amin Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Kita haturkan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nabi Muhammad Panutan umat Pemberi syafaat Kelak di hari kiamat Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Teman-temanku yang saya cintai Perkenalkan Nama saya Adabel Al-Fadidawan Saya delegasi dari SDN Negeri Tanah 01 Akan terpidato Dengan tema Ibadah dalam masa pandemi Kemarin tanggal 10 tul hija Tepatnya tanggal 20 Juli 2021 Kita ada ibadah tahunan Yaitu Solat Idul Adhan Dan ibadah kurban Dengan cara Yang mungkin tidak sama Dengan 2 tahun silam Saya mau bertanya Siapa yang kemarin Melaksanakan Solat Id di masjid Siapa yang kemarin Melaksanakan Solat Id di rumah Dan adakah Yang tidak Melaksanakan Solat Id Sama sekali Alhamdulillah Semuanya Ikut melaksanakan Solat Id di masjid Dengan caranya Masing-masing Sesuai Zona dan Ketatapan Pemerintah Hampir 2 tahun Kita tidak bisa Melaksanakan Solat jamaah Yang berisifat Kumpul Seperti biasanya Solat Idul Adha Solat Idul Fitri Solat Tarawih Solat Jumat Dan solat jamaah Di musolat setempat Kita harus Perenggangkan Sof Memakai masker Tidak bersalaman Bahkan Tidak terlaksananya Solat jamaah Di masjid Kita melakukan ini Karena kita ingin Saring menjaga Dan meredam Penyebaran virus Corona Kakek bertanya Kepadaku Duk Masa goro-goro Corona Kok orang Jamaah Lobby Ketoki pemerintah Wes awa Menghora sekolah Padahal Dio saya terus Tenang ya Jaman Gye wes aneh Lalu Aku menjawab Mbak Sakniki niku Usume lagi Corona Penyakit Seng ora Ketinggal Niko Ambulan Sliwar-sliwar Wiyuu 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 Gowong Sekarang Siaran Innalilahi Roji'un Sahut-sahut Niku Nunjuk Nobili Sakmenikko Nambai wabah Engkang Sanjang Dokter Menular Lewat Seraung Mulut Ugi Telapak Tangan Maka Pemerintah Mutus Lewat Si Prima M Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Menjauhi Kerumunan Dan Mengurangi Nobilitas Makanai Solat Jama'ah Dibatuh Si Ngonten Mbak Neda Lili Ndi Uang Iki Kaitan Karo Ibadah Kok Mekaten Mbak Kulo Nantem Hirem Sakin Guru Agama Solat Wajib Tapi Wajib Hiddu Nafsi Joko Awan Joko Nyo Niku Adalah Makasidu Syari Utawot Utawot Tujuan Syariat Islam Maka Melakukan Hal-hal Yang Menghindarkan Diri Dari Sakit Atau Pematian Hukumnya Fardu Ain Yang Wajib Didahulukan Toh Kita Tidak Meninggalkan Solat Kita Tetap Solat Di rumah Saja Dengan Atau Dimusolah Setempat Dengan Menjalankan Protokol Kesehatan Yang Betat Bukankah Mengikuti Anjuran Pemerintah Hukumnya Wajib Dengan Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Misa Ayat 59 Al-Misa Amin Allah Al-Masih 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 Bismillah Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemerintah di antara kamu. Dari pidato yang saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di masa pandemi ini kita masih diberi keimanan dan kesehatan. Yang kedua, ibadah tetap dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, wajib menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah selagi kita tidak bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.